Intro Om Swastiastu Ratusan orang telah mengajukan diri untuk pindah keyakinan dan membeluk agama Hindu dalam kurun waktu 2 tahun terakhir Hal itu terjadi di wilayah Kabupaten Kelungkung, Bali Menurut data yang dihimpun, ratusan orang itu telah mengajukan permohonan pindah agama kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Dilansir dari Radal Bali, kondisi tersebut terlihat dari banyaknya permohonan masyarakat yang menjalani prosesi wisudi wadani Salah satu ritual atau tahapan yang mesti ditempuh ketika beralih keyakinan menjadi pembeluk agama Hindu Menurut syaratan, di wilayah Kelungkung hampir tiap tahun PHDI setempat telah menangani prosesi wisudi wadani dengan jumlah pengikut mencapai puluhan orang Bahkan data 2 tahun terakhir, ada sekitar 100 orang lebih yang memohon untuk melakukan prosesi upacara wisudi wadani Tidak hanya dari Kelungkung saja, tapi juga ada dari luar daerah, bahkan luar pulau Ucap ketua PHDI Kelungkung, Putus Warta Menurut data yang ia catat, pada tahun 2020 ada 57 orang yang mengajukan permohonan untuk membeluk agama Hindu Dan di akhir tahun 2021, jumlah permohon yakni 57 orang dengan jumlah yang sama dengan tahun 2020 Sedangkan di tahun 2022 sampai saat ini sudah ada 11 permohon dan sudah menjalani prosesi wisudi wadani Ada juga WNA 2 orang di antaranya berasal dari Belgia, Britania, Filipina, dan Belanda Karena terikat pernikahan dengan orang Bali akhirnya mereka mengikuti kepercayaan agama Hindu Jelas swarta Ritual sakral itu dilakukan dengan terbatas sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 Tetap menekankan protokol kesehatan agar tidak terjadi kerumunan yang berlebih Kata kedua PHDI Lebih lanjur swarta mengatakan tidak ada paksaan dalam membeluk keyakinan agama Hindu Sebab menurutnya seseorang yang memutuskan membeluk agama Hindu harus didasari dengan keinginan sendiri tanpa paksaan Sehingga keputusan yang dibuat bisa dipertanggungjawabkan sendiri Adapun tahapannya yang bersangkutan menyampaikan permohonan ke PHDI Swarta menegaskan seseorang yang memutuskan untuk membeluk agama Hindu harus didasarkan pada keinginan sendiri tanpa paksaan dan dapat dipertanggungjawabkan Untuk tahapan pun berjenjang Diawali dengan menyampaikan permohonan ke PHDI Pihak keluarga permohonan juga wajib tahu alasan dan tujuan Sehingga diketahui semua pihak termasuk nanti dengan aparat desa Setelah dinyatakan sah akan ada pembinaan dari PHDI Kelungkung Ini dapat dijadikan bekal atau pedoman dalam menjalani kehidupan sesuai ajaran Hindu Om Om Tat Ekam Tat Ekam Eva Eva Adityam Adityam Brahman Brahman Bahwa Sang Yang Widi Bahwa Sang Yang Widi Adalah Tunggal Adalah Tunggal Dan tidak ada duanya Dan tidak ada duanya Brahman Brahman Atman Atman Karma Karma Samsara Samsara Dan Moksa Dan Moksa Adalah 5 pokok Adalah 5 pokok Keyakinan Keyakinan Atau Pancasrada Atau Pancasrara Agama Hindu Agama Hindu Tiga Tiga Moksartan Moksartan Jagadita Jagadita Caiti Dharma Dharma Bahwa Kebahagiaan Rohani Bahwa Kebahagiaan Rohani Yang Kepal Abadi Yang Kepal Abadi Serpa Kesejahteraan Duniawi Dan Serpa Kesejahteraan Duniawi Adalah Tujuan Adalah Tujuan Dari Dharma Agama Hindu Dari Dharma Agama Hindu Empat Empat Dengan Kepatuhan Dengan Kepatuhan Dan Kesetiaan Dan Kesetiaan Menjalankan Ajaran Agama Hindu Menjalankan Ajaran Agama Hindu Kebahagiaan Pasti Tercapai Kebahagiaan Pasti Tercapai Untuk Menepati Maksud Dan Tujuan